kapal mancingnya bro Om Saka 82 jangan lupa di subscribe ya bro halo bro hari ini kita akan mereview kapal untuk mancing like a bird on a tree I'm just sitting here I got time I gave you my heart kita sudah sampai di Desa Pasir Mayang tempat pembuatan yang perawet ini Pasir Mayang ini kota pesisir salah satu kota pesisir ada di kapal paten pasir ini bro salah satu bahan untuk membuat papan ya disini biasanya orang menggunakan meranti atau kayu jumur ini persiapan kayu dijemur dulu sebelum dibikin papan meranti ini persiapan papan yang papannya sebelum diolah harusnya dijemur dulu biar lebih kuat biar tidak mudah diolah biar lebih kuat bro kayunya makanya harus dijemur persiapan dasarnya perawet perawet perumah dibikin terang panjang 7 meter nah ini bro kalau sudah terpasang dasarnya dan papan beginilah bentuknya panjang kapal ini sekitar 6 meter ini biasanya orang menggunakan kulit kayu untuk selah-selah dayunya selah-selah papan biar tidak biar rapat atau padat biasanya kulit kayu keluan gelang ini meranti ini salah satu perahu yang mau dibuat juga bro ini tiga papan ini baru dua papan kalau hitungan naik hitungannya baru satu setengah ya satu setengah ya satu tunggu kalau ini ulin ini ulin ya ini ulin kalau ini kayu meranti meranti kalau yang sana bunga ini pasak-pasaknya bro ini pasak-pasaknya digunakan ini digunakan pasak-pasak nah ini linggi bro digunakan kailin bagian depan ini menggunakan baut 12 nanti ngambung biar kuat ini kulit kayu gelam biasanya yang digunakan untuk sambungan-sambungan saya mohon papan biar lebih padat air tidak bisa masuk ini kapal panjang panjang kemampuan ini salah satu contoh kapal yang sudah hampir jadi itu nah ini tahu bro sudah naik baik mantap lepas untuk kita mengancing bahan ini kayu meranti ini salah satu kapal yang menggunakan spon ya bro untuk rapis-rapis suasilat apa paning ini pagi busa ini pesat dapat yang terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton